Gus Iqdam, Mubalik Muda Viral. Subscribe dulu ya, semoga kita dapat hidayah. Agus Muhammad Iqdam Holid atau dikenal Gus Iqdam, lahir di Blitar pada tanggal 27 September tahun 1993, adalah pendakwa mudanah Datul Ulama, pengasuh pondok pesantren Mambaul Hikam II di desa Karanggayam, Kabupaten Blitar, Jawa Timur, dan pendiri Majelis Taklim Sabilu Taubah. Namanya dikenal karena cerahamnya yang milenial, lucu, kocak pendiri Majelis Taklim Sabilu Taubah pada 2018 yang awalnya hanya memiliki 7 jemaah dan kini memiliki 66.000 plus jemaah dari Pelosok Nusantara. Gemasa kecil Gus Iqdam dihabiskan untuk belajar agama Islam. Waktu kecil, ia belajar agama Islam dengan pamannya sendiri, Kiai Haji. Di Yaudin Asam Zami, setelah itu, ia melanjutkan pendidikan ke pondok pesantren Al-Falah Pelosok, Kediri, Jawa Timur. Gus Baha Mubalik Viral. Subscribe dulu ya. Semoga kita dapat hidayah. Gus Baha atau Kiai Haji. Ahmad Bahaudin Nur Salim adalah putra Kiai Nur Salim, pengasuh pesantren Al-Quran di Kragan, Narukan, Rembang. Kiai Nur Salim adalah murid dari Kiai Arwani Kudus dan Kiai Abdullah Salam, Kajen, Pati. Kiai kelahiran 1970 ini memilih Yogyakarta sebagai tempatnya memulai pengembaraan ilmiahnya. Selain Yogyakarta, beliau juga diminta untuk mengasuh pengajian tafsir Al-Quran di Bojonegoro, Jawa Timur. Di Yogyakarta minggu terakhir, sedangkan di Bojonegoro minggu kedua setiap bulannya. Di UII beliau adalah ketua tim Lajnah Musaf UII. Timnya terdiri dari para profesor, dokter dan ahli-ahli Al-Quran dari seantero Indonesia seperti Prof. Dr. Kuraisi Shihab, Prof. Zaini Dahlan, Prof. Sohib dan para anggota Dewan Tafsir Nasional yang lain. Gus Miftah, Ulama Plus Plus Subscribe dulu ya, semoga kita dapat hidayah. Nama aslinya Miftah Maulana Habibur Rahman di Jabung, Lampung Timur, Lampung pada tanggal 5 Agustus tahun 1981. Merupakan keturunan ke-9 Kiai Muhammad Ageng Besari, pendiri pondok pesantren Tegalsari di Ponorogo, Jawa Timur. Ayah kandung Gus Miftah bernama M. Murodi bin M. Boniran bin Kiai Usman. Gus Miftah mempersunting putri Kiai bernama Ning Astuti. Dari pernikahan ini dikaruniai sepasang putra dan putri. Mereka yakni Adkiya Maulana Habibur Rahman dan Mufti Nabil Ulayah Meka. Gus Miftah mengaku ide awal ia berdakwa ke kaum marginal ketika dirinya melaksanakan salat di Musala sekitar Sarkem, area lokalisasi di Yogyakarta. Selanjutnya, ia juga berdakwa ke kelab malam dan juga salon plus-plus.